Intro Satreskrim Polres Banjernegara menangkap dua pencopet yang merupakan kakek dan nenek. Mereka beraksi saat Helatan Dieng Kulture Festival 2024. Kedua tersangka berpura-pura antri untuk menonton jazz atas awan dan mengambil iPhone saat korban lengah. Satreskrim Polres Banjernegara menangkap dua pencopet yang beraksi di lapangan Pandawa Dieng Kulon saat Helatan Dieng Kulture Festival 2024. Kedua tersangka yakni S60 tahun dan SA66 tahun berangkat dari Banyumas berponcengan menggunakan sepeda motor. Saat sampai di lokasi, keduanya melakukan aksinya sendiri-sendiri. Di lokasi, keduanya berpura-pura ikut menonton jazz atas awan dan saat korban lengah, tas korban disayat hingga sobek. Kemudian cutter dibuang saat perjalanan pulang. Masing-masing tersangka mencopet handphone-iPhone dari korbannya. Wakap Polres Banjernegara Kompol Purboadjar mengatakan, setelah mendapatkan laporan dari korban, unit resmob Satreskrim Polres Banjernegara melakukan penelidikan di sekitar TKP. Setelah mengetahui ciri-ciri pelaku, kemudian dilakukan pelacakan terhadap keberadaan pelaku. Dua tersangka yang berhasil kami amankan ini telah melakukan ciri-ciri pelakon penelidikan berupa handphone dengan dua korban yang berbeda. Dengan modus operandi yang mereka lakukan adalah pada saat terjadinya keumuran masyarakat yang ingin menyaksikan di ekonur pasifal, jadi mereka ikuti dalam perubahan masyarakat, kemudian mengambil kesempatan ketika masyarakat itu lainnya, untuk dicuri handphone-nya. Dari kedua tersangka ini, yang berkinesial AS usia 60 tahun, warga Kabupaten Bayu Mas, dan SA yang berusia 66 tahun, juga warga Bayu Mas, kami sitar para bukti berupa handphone, dua buah handphone milik korban, yaitu satu buah handphone dengan merek iPhone 15 Pro Max warna green blue dan satu buah handphone iPhone 11 warna putih. Selain itu, kami juga mengamankan satu motor benda jenis speed warna hitam yang digunakan oleh tersangka ini Kedua pelaku berhasil diamankan pada minggu 25 Agustus 2024 pukul 3 sore di Rakit Banjarnegara. Kedua tersangka beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Banjarnegara. Satu kali? Satu kali ini? Itu pas event apa? Pas jokola atau pas jasa atau siapa? Event di Dieng. Sang aja datang buat nyopet atau apa? Gimana itu Pak? Datang mengunjungi. Kenapa tiba-tiba ingin? Ya, membutuhkan buat keluarga. Insernya iPhone memang ya Pak? Kau tahu itu bawa iPhone? Tidak tahu, tahunya itu di jaket saya ambil. Sampai itu HP, aku enggak tahu. Tapi melihat di situ ada handphone di jaket langsung diambil di luar ya? Iya. Bukan sudah digambar dulu bahwa yang bersangkutan bawa handphone itu? Enggak. Beli tiket juga Pak? Enggak. Enggak, berarti niatnya bukan buat nonton ya? Enggak. Niat nyopet ya? Raksana mau dijual kemana HP-nya? Enggak dijual. Terus, betul-betulnya itu dibutuh. Enggak, paling, kalau betul-betulnya paling sama saudara. Jual ke saudara? Iya. Sudah ada yang mesan? Belum. Belum. Berakat juga bareng sama itu? Iya. Istri pun? Bukan. Tentang enggak? Teman. Sudah sering nyopet ya? Jarang. Jarang, berarti sudah pernah ya? Iya. Tersangka ES mengaku melakukan aksinya karena tersedesak kebutuhan ekonomi keluarga. ES melihat korban membawa HP kemudian dicopet. ES berangkat dari Banyumas bersama SA yang bukan istrinya. Sudah lama kali atau emang? Belumnya udah marah ini. Sudah marah ini. Belumnya tak marah ini. Anak meninggal. Kenapa, Bu? Butuh biaya. Butuh, Cuk. Oh, Ibu udah punya 7. Usia berapa, Ibu? Usia pintan. Apa? Umur pintan. Umurnya? Umurnya, Ibu. Saya minta sekawang. 64. Cusunya berapa, Bu? 78. Saya, Cucu 10. Tersangka SA mengatakan jika ia melakukan aksi pencopetan karena terdesak ekonomi untuk membiayai cucunya yang berjumlah delapan. Atas perbuatannya, kedua tersangka diancam dengan pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Banjar Negara, Darno, Satoli TV, mewartakan. Dari Banjar Negara, Dari Banara, 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 Dari Banara